Oke, balik lagi bersama saya di channelnya Bawang Project So, jadi di video kali ini Saya mau unboxing sebuah paket lagi ya Jadi, ini tuh barang untuk motor pit fi Kebetulan barangnya baru datang Dan ini akan saya langsung unboxing Oke, langsung aja kita buka ya untuk paketnya ini Jadi, ini juga saya sekalian buat video barang bukti juga ya Kalau ada yang cacat atau barangnya tidak sesuai Kan bisa ditukar Nah, oke dan yang pertama ini Ada packing garden buat pit fi Jadi, ini untuk kodenya ya 21395 KPB901 Oke, lanjut barang yang selanjutnya Nah, dan disini ada Casket head cover ya Atau karet buat ditutup blok mesin itu Ini juga buat motor pit fi Kenapa saya ganti Karena di bagian bloknya itu Atau bagian covernya itu Olinya remes ya Jadi, makanya saya ganti Ini pasti di jamin original Nanti jika kalian minat untuk barang-barang ini Kalian nanti bisa saja Cek linknya di deskripsi video ini Oke, yang selanjutnya Nah, dan ini sepele banget ya Ini tuh Apa sih namanya Buat cetel rem itu Buat tau Punya saja itu Hilang kemana ya Makanya saya beli lagi Bentar, kurang fokus Nah Jadi, punya saya itu hilang ya Oke, dan barangnya ada tiga ya Yang pertama itu Ada packing gardan Terus, yang kedua Ada gasket head Nah, yang ketiga ada mur Untuk penyejalan rem Nah, kenapa saya ganti ya Untuk packing gardannya ini Karena, pas saya ganti si as puli Terus si Packing gardan punya saya itu sudah rusak Dan saya coba gak pakai packing gardan Nah, tetapi Walaupun saya sudah dikasih lem tribun itu Tetap saja ya di bagian Bloknya itu Atau tutup Gardannya itu Rempes di bagian pinggirannya gitu ya Oligardannya keluar Dan makanya Saya coba Kasih si packing ini Pasti dijamin gak bakalan rempes lagi Atau bocor lagi Nah, dan yang ini tuh Gas headnya Saya dulu sudah pernah ganti juga Tetapi itu Saya dapatnya yang KW Makanya itu sudah bocor lagi ya Nah, dan buat Kalian Sekarang minat Nanti Saya kasih linknya di deskripsi video ini Dan buat kalian juga Yang si bloknya itu Atau Bagian mesinnya itu rempes Di bagian depan Kalian jangan menyepelekannya Nanti kalau lama-kelamaan itu Olinya bakal habis Nanti olinya kering Dan Bisa juga ya Bikin memperbesar masalah Di bagian mesin Anda Nah, makanya Kalian jangan lupa ganti Untuk ininya Kalau sudah bocornya Tapi kalau belum bocornya Tidak usah Kan punya saya kan Tidak bocor Oke Nanti Pas video Pemasangannya Ini tuh Berbeda lagi ya Next Akan saya ganti Kedua barang ini Atau Video pemasangannya Berbeda lagi ya Oke Dan mungkin Cukup sekian dulu Video dari saya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Oke Kita bertemu di video berikutnya Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya